ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ لَذِينَ لَا يَعْلَمُونَ Setelah menerangkan dari dasar pokok ini yang terkait dengan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam disini penulis langsung menjelaskan satu kaedah besar dan ini dari usul ilmiah yang penting untuk diperhatikan jadi kata beliau فَمِنَ الْمُحَالِ فِيْا الْأَقْلِ وَدِّينَ dari hal yang mustahil muhali itu artinya apa? mustahil dari hal yang mustahil dalam akal dan agama ayakun sirajul munir aladhi akharaj Allah bihin nasa min al-zulumat ilal nur wawazil mahu al-kitaab bilhak liyakum bihin nasi bihima aktalafu bihi wawazil nasa ayarudu ma tanaz'u fiih min dinehim ila ma ba'atabihi min al-kitaab wal-hukm wal-hikmah wawazil yadu ilal-lahi wa ilaih sabyilihi bi-iithniya la-bassira wawazil nasa wawazil nasa ayakbar anna hu akma'alahu akma'alahu wawazil nasa diinahum watam alihim nirmatahu muhalun ma'ahadhu wa gairihi ya sekarang ini mustahil ya seorang nabi nabi disifatkan sebagai sirajul munir apa artinya sirajul munir lenterah yang sangat terang dengan itu dengan hal itulah rasulullah itu mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju kemana kecahaya itu satu sifat nabi sifat yang lainnya Allah turunkan kitab bersama beliau liahkuwa baynan nasi bilhaq fimahtalafu fihi jelas ya baik dan ini disebut di beberapa ayat di konteks beberapa ayat kemudian yang ketiga wa amaran nasa ayya ruddu ma tanazaw fihi min dinihim ila ma ba'atabihi minal kitab wal-hikmah ya jadi kalau ada perselisian disuruh kembalikan kepada rasulullah s.a.w fain tanazatum fi syai'in warudduhu ila allahi wal-rasul wa makhtalaf tumfihi min syai'i fa hukmuhu ila allah jadi disuruh kembalikan ya kepada apa yang beliau bawa dari kitab dan khikmah kemudian yang keempat beliau ini disebutkan mengajak kepada Allah dan kepada sabilnya bi'idnihi al-basira itu sudah berlalu ya pada ayat kemudian yang kelima disebutkan bahwa telah disempurnakan agama beliau untuk beliau dan umatnya nimat sudah lengkap yaitu pada firman Allah s.w.t al-yumma akmaltu lakum dinakum wa atmantu alaikum ni'mati wa raditu lakum ul-islamadina jelas ya baik ini lima hal maka berdasarkan lima hal ini dan selainnya masih banyak lagi mustahil muhalun ayakuna qataraka babal imani billahi wal-ilma bihi multabasan mustabahan mustahil beliau tinggalkan pembahasan tentang keimanan kepada Allah berilmu tentang Allah ditinggalkan bab ini dalam keadaan multabas tidak jelas mustabahan banyak syubuhatnya tidak mungkin itu karena Nabi itu adalah apa asirajul munir iya kata beliau falam yumayis ma bayina ma yajibu lillahi minal asmai wa sifati al-ulia wa ma yajuzu alaihi wa ma yamtani alaihi iya akhirnya orang tidak bisa membedakan apa yang wajib ditetapkan bagi Allah dalam nama-nama dan sifat-sifat apa yang boleh ditetapkan bagi Allah dan apa yang dilarang ditetapkan bagi Allah ini pembagian tiga ini akan datang nanti ya beliau akan lebih rinci poinnya disini sekarang yang ingin kita ambil sebagai kain ini besar sekali ya cara syekhul islam itu mengaparkan jelas sekali langsung mengobati akar pembahasan akar masalah iya itu sifat-sifat rasul sallallahu alaihi wa sallam Nabi Muhammad itu adalah lentera umat ini agama beliau sudah sempurna jalan beliau paling terang jadi tidak mungkin beliau itu tidak menerangkan ya kalau kalian misalnya dibacakan ayat Allah di atas arj yang beristiwa kalian bilang istiwa itu maknanya bukan istiwa tapi maknanya istawlah maknanya apa istawlah tanya aja ke mereka kenapa Nabi tidak terangkan itu mana kenapa Nabi tidak terangkan kalian bilang kalau dibaca dohirnya itu tidak boleh itu menyesatkan katanya baik kenapa Nabi tidak terangkan kalau memang itu menyesatkan manusia ini tidak masuk akal mustahil jelas ya mustahil baik misalnya dibaca sifat di dalam Al-Quran bahkan kedua tangannya terhampar dia bilang tangan disitu bukan tangan nikmat diartikan nikmat baik Nabi itu beliau si rajun munir bisa menerangkan dan beliau membawa petunjuk agamanya sudah sempurna kenapa beliau tidak terangkan kok bisanya kalian ini baru muncul setelah ratusan tahun Nabi SAW mu'afat setelah tiga generasi pertama para aimah kalian baru datang membawa takwil-takwil yang seperti itu mana umat-umat yang telah lalu mana Nabi SAW dan nanti akan boleh sebut lagi ya para sahabat ini bentuk hujah yang luar biasa ya sebenarnya dari beliau ini bahasa Syekhul Islam Ibn Al-Qayyim ini rahimahullah ini beliau sebutkan di sebagian bukunya kemudian ditalkhis oleh Ibn Al-Qayyim rahimahullah dalam beberapa bed syair yang bagus di nunia beliau di salah-salah bantahan beliau kepada ahlu ta'atil iya jadi saya bacakan dari nunia Ibn Al-Qayyim ini sebab ini dari bahasa Ibn Al-Temiyah juga ini akan melengkapi pembahasan yang ada di sini yang akan disebutkan oleh beliau kata Ibn Al-Qayyim rahimahullah berkata Ibn Al-Qayyim teringkat berkata Ibn Al-Qayyim Pertanyaan yang pertama Mada takulu Al-Qayyim 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 sekarang pertanyaannya ini Nabi Nabi ini apakah dia mengenal Rabnya dia mengenal Rabnya dengan pengenalan yang apa namanya yang hakikat dengan sebenar-benar pengenalan atau tidak sekarang tanya pertanyaan ini ini Nabi tahu gak tentang hal itu apa yang kalian takwil itu saya beri tadi contoh-contoh ya mereka takwil suatu itu Nabi tahu atau tidak kalau memang itu benar kalau mereka bilang tahu terus Nabi kenapa gak bicara iya jadi yang kita yakini bahwa Nabi itu tahu segala sesuatu tentang Rabnya kalau ada yang perlu dijelaskan perlu diterangkan pasti Nabi akan apa akan menerangkannya itu hal yang pertama dia gak bisa lepas itu terus yang kedua tanya pertanyaan yang kedua pertanyaan yang kedua Nabi Muhammad ini seorang penasihat bagi umat atau bukan tanya ke mereka apa artinya penasihat penasihat itu adalah orang yang tulus terhadap umat dia akan memberikan segala hal yang diperlukan oleh umat tidak ada satu masalah pun kecuali diajarkan kepada mereka karena itu Nabi SAW di dalam hadith yang diruatkan oleh iman muslim dari Abdullah bin Amr bin As beliau berkata tidak ada suara Nabi pun sebelum kalian kecuali Nabi ini wajib menjelaskan segala kebaikan yang dia ketahui bagi umatnya dan Nabi ini wajib menjelaskan segala bahaya yang bisa membahayakan umatnya beliau penasihat tidak ada yang meragukan iya sama dengan para Nabi dan para Rasul sebelumnya yang mereka berkata inni lakum nasihun amin saya bagi kalian adalah penasihat yang terpercaya beliau penasihat kalau ada yang kurang bagi umatnya beliau pasti akan menjelaskan kalau ada hal yang membahayakan umatnya maka beliau pasti sedih kalau itu menimpa mereka maka beliau terangkan supaya mereka terhindar dari bahaya itu itu Nabi Muhammad tanya kepada mereka Nabi Muhammad seperti itu atau tidak mereka pasti akan menjawab Nabi Muhammad nasih kalau begitu kenapa Nabi tidak terangkan takwil-takwil kalian kepada kami kok tidak ada di dalam riwayat-riwayat baru kalian memunculkannya kenapa Nabi tidak mengajarkan tafsir itu kepada para sahabat ketika para sahabat membaca ayat tidak ada di sepotong tafsir pun para sahabat diajari itu artinya artinya rahmat yang datang bukan yang datang tidak ada di sepotong tafsir pun Nabi ajarkan kepada para sahabat dan dikaitkan itu takwil benar maka Nabi pasti sudah mengajarkannya kepada para sahabat Rasulullah SAW ya baik jadi Rasulullah SAW itu adalah orang yang penasihat bagi umatnya sangat penyayang untuk beliau penyayang bagi umatnya bahkan beliau sangat sedih kalau ada orang yang menyimpang telah datang kepada kalian seorang Rasul sifatnya itu azizun alihim anittum harizun alihkum itu sifat beliau kalau ada yang menentang itu berat bagi beliau sedih beliau dan beliau sangat semangat terhadap kalian sekarang ini ada orang-orang yang menyangka kalau membaca zahir nas al-quran dan sunnah tentang sifat-sifat itu adalah pintu kesesatan katanya kalau diambil berarti Nabi biarkan umatnya subhanallah jatuh dalam kesesatan Nabi tidak terangkan kalian yang terangkan hebat sekali itu tidak masuk akal ini pertanyaan yang kedua pertanyaan yang ketiga kata beliau amla wahal hazal balagata kullaha fallakdu wal ma'nalahu ta'ani baik pertanyaan ketiga Nabi ini orang yang paling fasih berbicara atau tidak mereka akan bilang bahwa Nabi itu orang yang paling fasih dalam berbahasa baik beliau kuasai seluruh balaga keindahan bahasa atau tidak jawabannya iya beliau kuasai seluruh keindahan balaga itu beliau tahu itu orang yang sangat balik bahkan beliau diberi jawami ul karib bisa menerangkan hal yang luas dengan kalimat-kalimat teringkas baik Nabi berarti kalau begitu kalau beliau balik sangat fasih berarti beliau mampu menerangkan makna-makna kalau itu ta'wil benar maka Nabi pasti akan terangkan sebab beliau adalah orang yang paling fasih beliau akan terangkan kok bisa-bisanya Nabi tidak pernah menerangkan para sahabat tidak pernah berucap tiba-tiba kalian mengatakan punya ilmu itu jelas ya ini tiga hal kata Ibn Al-Qayyub jadi tiga hal ini kata beliau kalau tiga pertanyaan ini sudah selesai sempurna kalian berikan tidak ada kurangnya ya maka tanya kepada mereka ya maka tanya untuk apa beliau hidup di tengah kami kalau memang itu ta'wil ada kenapa beliau hidup menyembunyikan hal itu menyembunyikan hal tersebut bahkan yang datang dari beliau sebaliknya beliau pasti di dalam menjelaskannya menerangkan segala sesuatu dengan penjelasan yang paling terang kalau memang seperti itu keadanya terus kenapa Nabi tidak terang-terangan berbicara seperti kalian berbicara tentang Rabb kita ta'wil-ta'wil kalian ini kalian berani menta'wil begini dan begini kenapa Nabi Muhammad tidak berbicara seperti itu apakah itu karena Nabi tidak mampu atau beliau kurang di dalam menasihati atau hal ini luput bagi beliau kata Ibn Al-Qaim Hasyahu balda wasfukum ya ummatat ta'ti lilal mab'authi bil-qur'an kata beliau sungguh sekali-sekali Nabi Muhammad disucikan dari hal itu bahkan hal yang seperti itu itu sifat kalian wahai orang-orang yang suka menta'wil suka menta'wil bukan sifatnya Nabi SAW yang diutus membawa Al-Quran jadi ini luar biasa dari apa namanya Bawa'id Niswata'ul Ibn Al-Qaim disini tiga pertanyaan jadi ketemu orang yang menta'til sifat-sifat tanya tiga pertanyaan ini iya walaupun berkumpul dari seluruh ujung dunia sampai dari ujung barat ke ujung timur tidak ada yang bisa menjawab sebab ini dasar yang paling jelas ini burhan yang terang sekali mengungkap akan apa namanya kebatilan mereka selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati